Assalamualaikum, what's up Youtube? Selamat datang kembali di channel Ritewit 10 Di video ini, saya mau kasih tau 4 alasan untuk memilih Sposter Iron 883 Awalnya, saya skeptis sama Sposter Iron 883 ini karena banyak review di Youtube yang bilang bahwa motor ini tuh biasa aja dibandingkan dengan kendali yang lain Tapi setelah saya pakai langsung Oh, ternyata motor ini asik loh buat dipakai Nah, di video ini akan saya jelasin secara singkat alasan-alasannya kenapa Sposter Iron 883 ini asik untuk dipakai dan akan saya simpulkan juga nih kira-kira motor ini cocoknya buat siapa Nah, alasan yang pertama adalah kenyamanan Motor ini menurut saya adalah motor Harley Sposter yang tergolong sangat nyaman dikendarai karena posisi badan kita tegak, netral, dan cukup ergonomis posisi ridingnya itu gak terlalu agresif dan gak terlalu santai posisi stangnya itu cukup tinggi jadi langan kita tuh gak terlalu jauh untuk menjangkaunya dan gak bikin cepat pegel seperti pada posisi stang Sposter 48 dan Sposter Roadster seat heightnya juga pas dengan tinggi 760mm jadi gak terlalu rendah dan gak terlalu tinggi posisi kedua tungkai kita juga nyaman loh karena motor ini menggunakan footstep mid-control jadi tungkai kita gak terlalu meneguh ke belakang gitaran mesin motor ini juga tergolong halus dan gak sepanas mesin motor Harley yang lain yang sama-sama menggunakan peningin udara kopling Sposter Iron 883 ini juga ternyata enteng loh jadi serasa lagi pake kopling motor Jepang padahal biasanya kopling motor Harley ya terutama yang agak lama itu sering dikeluhkan karena koplingnya yang senderung keras alasan kedua menurut saya adalah handlingnya motor ini handlingnya sangat enak karena lincah, mudah dikendalikan, dan responsif motor ini lincah dan mudah dikendalikan karena posisi riding Sposter Iron 883 itu mirip seperti posisi riding motor naked ya jadi teman-teman yang pernah pake ini motor naked pasti bakal ngerti nih enaknya serta mudahnya ya kita maneuver pake motor kayak gitu dan mungkin teman-teman yang pernah pake motor naked pun gak perlu banyak ada atas ini kalau mau pake Sposter Iron 883 ini walaupun berat motor ini tuh 247kg ya tapi kalau udah dipake jalan nih motor ini sangat ringan dan sangat berat untuk dipake manuver bahan depannya yang ramping dan ringan berukuran 100x90 ring 19 membuat motor ini tuh mudah untuk dibelokin terus motor ini dibekali dengan mesin berkapasitas 883 cc menghasilkan torsi 71 Nm di RPM 3750 yang menurut saya sih itu cukup responsif ya terutama untuk dipake harian yang sering stop and go oh iya motor ini walaupun sesuanya besar tapi output tenaganya tergolong kecil ya hanya 52 horsepower di RPM 6000 karena memang motor ini adalah motor cruiser untuk jalan-jalan santai bukan motor untuk gebut-gebutan apalagi motor ini cuma 5 percepatan jadi teman-teman jangan terlalu ekspresisi tinggi nih kalau motor ini bisa dibawa kebut-gebutan alasan ketiga adalah motor ini irit loh motor ini punya kapasitas tanki bensin 12,5 liter dengan konsumsi bahan bakar rata-rata di 1 liter banding 22 km nah, seki iritnya nih percaya gak percaya saya isi bensin full tank motor ini cuma 4 kali loh dalam jangka waktu 4 bulan padahal motor ini cukup sering dipake watt mountain dan dipake sun mori juga oh iya, kalau yang belum tau nih motor ini masih pake pendingin udara jadi rasio kompresinya itu masih rendah ya di 9 banding 1 jadi motor sporter ini nih kalau misalnya isi bensin cukup pake bensin yang oktanya 91 contohnya Pertamax oke, sekarang alasan keempat nih yang terakhir adalah motor ini itu motornya simple jadi motor ini tuh basic aja gitu ya sederhana, low profile, dan apa adanya gak banyak embel-embel fitur canggih nih misalnya kayak riding mode ataupun traction control dan lain-lain pedalnya juga masih klasik spinometernya masih analog ya bahkan lampu-lampunya aja masih pada bohlam tapi justru dalam kesederhanaan motor ini tuh terdapat keindahannya dimana teman-teman itu bisa merasakan asiknya dan autentiknya berkendara itu menggunakan Harley ya khususnya Harley Sposter nih yang memang sudah bertahun-tahun terus ada tuh diproduksi sama Harley jadi walaupun motor ini tuh basic gitu ya tapi asik jadi kesimpulannya Sposter Iron 883 ini cocok banget nih buat teman-teman yang pengen pake Harley Sposter yang masih autentik rasa berkendara khas Harley-nya dengan handlingnya yang gampang motornya nyaman dipakai dan bensinnya irit jadi bisa sebagai magi pilihan nih buat yang mau dipakai untuk harian oke cukup sampai disini videonya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menonton berikutnya thank you for watching see you on the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax